SEMRAUD Semrawut, kata inilah yang bisa menggambarkan warga miskin ketika menerima penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat. Gambar ini terekam di salah satu kantor pos di kecamatan Wonomulyo, Pulewalimanda, Sulawesi Barat. Sejak mulai disalurkan, ratusan warga berebut hingga saling dorong untuk mendapatkan bantuan 300 ribu rupiah. Banyaknya warga membuat anggota TNI dan Polri kewalahan menertibkannya. Warga kesal karena sejumlah penerima terlihat cepat masuk ke kantor pos berkat bantuan oknum aparat keamanan tanpa melalui antrian. Padahal hampir semua warga penerima bantuan harus berjuang mengantri hingga terlibat saling dorong. Sejumlah anak-anak dan lansia dievakuasi karena nyaris pingsan akibat kelelahan. Dan salah satu yang terbaru adalah insiden pemukulan karyawan pos Tolomundu, Kota Bimanusa, Tenggara Barat yang ditujukan ke wajah warga yang sedang mengantri BLSM. Kejadian ini terekam ketika warga berdesakan untuk mendapatkan kartu pencairan bantuan langsung sementara. Insiden berawal ketika korban menegur karyawan pos yang mengatur antrian agar tidak bersikap kasar. Rupanya teguran menimbulkan amarah dan memicu kekerasan. Sang karyawan pos berdali pemukulan dilakukan karena teguran dilontarkan dengan kalimat yang tidak pantas. Pembagian dana seperti ini ditanggapi sebagai program tidak tepat bagi masyarakat miskin. Selain kajian bersifat sementara, program ini tidak akan pernah mampu memberdayakan rakyat miskin untuk menjadi insan mandiri. Selain BLSM, pajak seharusnya menjadi tambang pemasukan negara. Dengan pajak yang tinggi, pendapatan meningkat sehingga dapat digunakan membangun infrastruktur publik seperti pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Bantuan-bantuan langsung tadi tidak akan pernah secara mendasar mampu membuat penerimanya lantas merubah nasibnya menjadi orang yang membutuhkan, dari orang yang membutuhkan menjadi orang yang mandiri. Jadi kita tahu persis bahwa bantuan-bantuan yang sifatnya sementara itu hanya mampu kalau kita ibaratkan atau ilustrasikan dengan rumah, hanya sekedar memberikan ember ketika rumah itu bocor. Jika benar, BLSM diklaim pro-rakyat pengambil kebijakan harus realistis. Dengan makin membuka mata dan telinga, karena ini adalah realita dan harus segera dilakukan. Tim Deputan 307